Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali kita dalam Sajian Informasi Kemajuan sektor Persawahan dan Perladanan, eh perladanan, perkebunan Termasuk adalah penanaman kakao Yang bertempat di Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan Bahwa beberapa tahun sudah Dilihatkan oleh salah satu Warga Untuk pengembang biakan Tanaman kakao Saat ini letaknya di Blok H24 Berbatasan dengan kelapa sawit Dan ini terus Ditingkatkan melalui Pembibitan Seperti yang nampak Di sekitar saya ini Bahwa pohon kakao ini adalah Tanaman perkebunan yang Berkelas ekspor Dan untuk wilayah disini Mengenai pengendalian hama Masih alami Dan berundahan itu berkelanjutan Tidak mendekati adanya virus Kemudian dari segi Perawatan Pemberian pupuk Pemberian pupuk Maupun Insektisida Beratun hama Masih Ekonomis Terlalu ribet Dan ini adalah Pengembangan Tahap ketiga Dan memang Padasarnya kakao ini Harus diapit Atau berdampingan Dengan pohon pelindung Dan untuk saat ini Pohon pelindungnya adalah Pohon pisang Dan jenisnya adalah Pohon pisang murlin Karena dia tidak terlalu tinggi Dan tidak mudah rebah Seperti yang nampak Di video berikut ini Kemudian di sekitaran Bikitan yang ditelani Dengan pohon coklat Ada Beretan persawahan Yang disana itu Kemarin telah dipanen Pendalannya agak lebih Tinggi tantangannya Dibanding dengan Perkebunan kakak Yaitu Pengendalian air Yang masih Susah Karena Irgasinya yang Belum ter Planing Walaupun sudah ada Tapi Untuk surutnya ini Susah Karena Belum bisa Tembus ke pembuangan Sumi besar Baik Sambil kita berjalan Saya juga ini Membawa jalan Dan Alhamdulillah Ini ada Kita dapat Tiga ekor Jadi Sambil kita melangkah Kebutuhan di rumah Juga Bisa Tertutupi Yaitu dengan Bawa pancing Atau jala Jadi Sumber informasi Yang kita bawa Pulangnya juga ada Untuk Dicicipi oleh Keluarga Ini Momen Li Berceritanya Dan Untuk Polamnya Ini Sangat Luas Dan Masih Terhitung Aman Karena Ada juga Peliharaan Bebek Dan Dia bermain-main Di bawah Artinya Bahwa Ini Masih Aman Dari Penjaga air Polam ini Adalah Antisipasi Kekeringan Dan Pernah Terjadi Kekeringan Pertisat Tahun 2015 Dan Sempat Ini Hampir Habis Berkurung Hujan Ini Masih Usia Dua Tahun Belum Berbuah Nanti Pada Tahun Ketiganya Baru Nampak Bunga Dan Buah Seperti Di Tempat Yang Di Sebelah Kemudian Di Samping Itu Ditanami Labu Wali Asalkan Di Dimanfaatkan Bumi Ini Maka Dia Akan Menampakkan Hasil Banyak Buah Buah Alis Ini Dibiarkan Sampai Mengunggu Begini Ya Ditanem Assalamualaikum Warah Assalamualaikum Warah Wab 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 Kita Berolah Kemudahan Jangan Lupa Like Dan Menemukan Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warah Wab Wab Terima kasih.